Oke sudah berjalan normal kita lihat outputnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya telur Anak desa atau pompa hidram B50 Jangan lupa tinggalkan subscribe Nyalakan loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi Seputar pompa hidram Dan info menarik berikutnya Oke lur Pada kesempatan kali ini Kita akan mefungsikan pompa hidram Yang sudah lama tidak dipakai Karena masih musim hujan lur ya Kalau musim kering Itu kita pakai Jadi pengecorannya itu 10 harian Baru kita pakai Ini posisi inputnya Nah ini posisi input Bibir inputnya ada disini Ukuran 4 in Jarak kemiringan Atau elevasinya Satu meter setengah Itu pompa hidramnya Nanti tiang-tiangnya itu Kita lepas Karena sudah Dicor 10 hari Baru Pengaktifan kembali Nah ini Ini masih belum permanen Nanti kita permanenkan lagi Ini posisi inputnya Ini pipa Ini pipa Ruci KAW Panjang Ini panjangnya ini 4 lonjer loh Kurang dari 20 meter Usahakan Nanti kalau bisa itu 20 meter Outputnya ini jaraknya Sekitar 20 meter Dan Ketinggalan 20 meter Dan jarak Hingga 300 meteran Sampai sana Rencananya Tapi Sebenarnya output bisa Satu in Setengah Penuh Berhubung Pemiliknya Minta dikasih 3 per 4 Ya saya kasih 3 per 4 Biar Adanya 3 per 4 itu banyak Memanfaatkan Pipa 3 per 4 Oke Ayo kita copot dulu Bagian penyangganya Ini Jadi posisi disini Ini pemberatnya Lur ya Ini posisi Pemberatnya Wah ini Kita Sampaikan dulu Ini benar-benar Kering Lur Kita buang dulu Ini tutup Tutup Saat pengecoran Ini manometernya Usia 5 bulan Masih Normal Cuma yang bagian sini Ini memang Daud dari Besi Lur ya Kalau Asklep Asklep Disini full Stainless Jadi anti Karat Tidak Karat Ini saya Kesampingkan dulu Ini Lur Oke kita Kesampingkan dulu Biar rapi Penyangga-penyangganya Kita copot Semua Kita tes Kekuatannya Nah ini Cornya itu Yang penting Semennya Semennya Banyak Lur Ini Semennya Habis Dua Karung Atau Dua Sak Nah ini Posisi Dibanyulor Songgon Banyuwangi Oke Nah ini Kita copot dulu Nah ini Panjang pipau Panjang tabung hapa Ini 22 meter Ukuran 6 in Kita copot-copot Dulu Lur ya Tabung hapanya 6 in Panjang 2 meter Sekarang kita buka Output Inputnya Kita buka Soalnya input Masih Kita tutup Itu input Kita buka Input Harus Berada Di bawah air Maksudnya Itu tenggelam Pada air Jadi Bener-bener Angin Tidak Masuk Terus Saya Tutup Pakai Plastik Plastik Ojak di gua Emang Ojak di gua Kita tutup Kita buka Dulu Terus 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 Air Air Mulai Masuk Oke Nah Itu Inputnya Sudah Kita buka Sudah Kasih Saringan Lur ya Nah Itu Air Mulai Mengalir Tunggu Penuh Dulu Tunggu Anginnya Keluar Dulu Ini Soalnya Masih ada Anginnya Ini Biasanya Nah Ini Masih ada Angin Masih ada Anginnya Kita Mainkan Saja Biasanya Biasanya Kalau pertama Menghidupkan Itu Ini Nggak bisa Nggak bisa nutup Karena Dalamnya Masih ada Anginnya Kita angkat Bersama Dulu Angkat Anginnya Saja Oke Itu Masih ada Anginnya Nanti Kalau Anginnya Sudah Mulai Habis Baru Pompa Bisa Bekerja Setelah Itu Mulai Anginnya Mulai Keluar Dan Nanti Pipa Ini Bener Bener Terisi Air Nah Ini Ini Mulai Terisi Air Penuh Tunggu Dulu Kita Air Teras Selam Yang Tunggu K K Oke sudah berfungsi lor Dan kita lihat manometernya pengukur tekanannya sampai berapa Eh tutupin mulia mam Oke sudah berjalan normal kita lihat outputnya Ayo nanti kayak tambungan itu mana Iya kayak tambungan itu mana Cocok weiss Kita lihat outputnya disana lor kita coba Yuk ya Ini rencana taruh sampai suana lor sampai suana terus Iya kayak sanyo lor Cocok weiss You know Ini lah Nanti lihat di video-video menarik berikutnya Nah ini full penuh lor Sebenarnya ini output bisa satu setengah in lor Nah ini Kayak sanyo lor Ini video kali ini Jika lo video ini bermanfaat Subscribe Dan nyalakan loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih